6 Hal Yang Bisa Jadi Penyebab Penyakit Paru Pada Orang Yang Tidak Merokok Penyakit paru obstruktif kronik merupakan salah satu jenis penyakit yang banyak dihidap masyarakat di Indonesia. Penyakit ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor seperti merokok. Namun pada sejumlah orang yang tidak merokok, masalah paru-paru ini juga dapat terjadi. Adanya masalah ini bisa disebabkan karena sejumlah faktor dan kondisi yang dimiliki seseorang. Berikut adalah 6 Hal Yang Bisa Jadi Penyebab Penyakit Paru Pada Orang Yang Tidak Merokok Yang Pertama, Lingkungan Sekitar Kondisi lingkungan sekitar bisa menjadi faktor risiko bagi munculnya penyakit paru obstruktif kronik. Adanya debu, asap, dan sejumlah hal yang muncul di lingkungan sekitar bisa menimbulkan munculnya masalah paru-paru pada seseorang. Penyelitian yang diterbitkan mengungkapkan bahwa kondisi di tempat kerja yang mengandung peperan gas dan partikel jadi penyebab terjadinya penyakit paru-paru ini. Pada pekerja atau orang yang tinggal di lingkungan industri, masalah ini rentan dialami. 2. Asap Rokok Kena titah merokok, kita masih mungkin terpapar asap rokok milik orang lain. Hal ini bisa meningkatkan peluang Anda mengalami masalah ini termasuk sejumlah masalah pernapasan lainnya. Secara mengatasinya, usaha akan hindari sebisa mungkin peperan asap rokok dari lingkungan sekitar Anda. Menghindari asap rokok bisa membuat Anda aman dari sejumlah masalah ini. 3. Masalah pernapasan sebelumnya Memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan bronchitis pada saat kecil bisa jadi penyebab penyakit paru obstruktif kronik. Berdasarkan sebuah penelitian, 29% menderita penyakit paru obstruktif kronik memiliki riwayat asma pada diri mereka. Cara mengatasinya, perhatikan gejala penyakit yang Anda alami jika memang memiliki riwayat asma. Selain itu, perhatikan kondisi asma yang Anda miliki tentu terhindar atau mengobati lebih awal masalah kesehatan ini. 4. HIV Terdapat sebuah bukti yang menyebut bahwa HIV bisa memicu atau meningkatkan risiko dari penyakit paru obstruktif kronik. Infeksi pernapasan yang berulang terjadi bisa menimbulkan efek pada virus di jaringan paru-paru atau karena menurunnya kekebalan tubuh. 5. Faktor Genetik Kurangnya protein pada hati menjadi penyebab dari 5% kasus penyakit paru obstruktif kronik. Protein khusus di dalam tubuh jadi penyebab masalah ini biasanya disebabkan karena faktor genetik. Cara mengatasinya, perhatikan riwayat keluarga apakah ada penyakit paru-paru atau tidak. Jika memang ada dan keluarga Anda tak merokok, hal ini bisa menjadi penanda adanya risiko masalah paru-paru tersebut. 6. Usia Seseorang dengan usia di atas 40 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit paru obstruktif kronik dan bakal terus meningkat seiring usia. Terdapat bukti bahwa penuaan bisa menyebabkan abnormalitas di paru-paru yang berhubungan dengan penyakit paru obstruktif kronik. Itulah 6 hal yang bisa jadi penyebab penyakit paru pada orang yang tidak merokok. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe terlangganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dewas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!